Aku dan Dava sudah pacaran selama 5 tahun dan kami sudah punya komitmen untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan Selama 5 tahun kami menjalin hubungan, banyak ujian dan cobaan Namun kami sangat yakin untuk bisa bersama semua persiapan sudah matang bahkan semua undangan sudah kami sebarkan Kami juga sudah memesan hotel mewah untuk acara pernikahan kami Kami menyiapkan acara pernikahan di sela-sela kesibukan bahkan kami kerap bertengkar kecil karena salah paham dan faktor lelah Namun semua itu bisa kami atasi Seminggu lagi acara pernikahan kami akan berlangsung Kami berdua dilarang bertemu karena sedang dipingit Meskipun aku merasa rindu dan resah Tetapi aku harus bersikap positif Bahkan perasaan tidak yakin untuk menikah dengan Dava Kerap muncul di dalam benakku Hingga saatnya hari pernikahan itu tiba Aku tak sabar Sebentar lagi akan menjadi istri Dava Namun sebelum prosesi akad nikah Aku dikejutkan oleh kedatangan seorang wanita Yang tak dikenal Dia datang dan memanggil Dava Yang duduk di sampingku Anehnya dia mengaku Telah mengandung anak Dava Oh tidak Cobaan apa lagi ini Aku lemas dan tak percaya Dava Aku ingin menagi janji kamu Untuk menikahiku Ujar wanita itu Aku mencoba sabar Dan tegar Aku mengampiri wanita itu Dan kami berbicara berdua Ternyata Wanita itu adalah seorang janda Selingkuan Dava Bernama Susi Dia juga yang pernah Merusak hubunganku dengan Dava Dua tahun lalu Namun Hubunganku dengan Dava Kembali baik Setelah mendengar Susi Sudah menikah Ternyata Pernikahan Susi Kandas dengan suaminya Lantaran ketahuan Sedang mengandung anak dari Dava Saat ini Susi meminta pertanggungjawaban Dava Untuk menikahinya Mendengar cerita Susi Rasanya bagai disambar petir Pernikahan yang aku idamkan selama ini Gagal Gara-gara seorang janda Bernama Susi Saat itu juga Aku memutuskan Dava Meskipun dia Tidak ingin aku pergi Dan tetap ingin Untuk melanjutkan pernikahan Aku mengurung diri di kamar Aku menanggung rasa malu Karena gagal menikah Aku pun tak punya kekuatan Untuk keluar rumah Bahkan Aku sempat berpikir Untuk mengakhiri hidup Karena kegagalan yang aku alami Namun Orang-orang di sekitarku Berhasil membuatku menjadi tegar Sekian Sekian Terima kasih telah menikah Terima kasih telah menikah Terima kasih telah menikah